Selamat menikmati Di koordinasi dengan para Kepala Daerah Sejauh Barat Selasa Sore 11 Mei 2021, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan masyarakat dilarang saling berkunjung setelah sholat idul fitri. Menurutnya kunjungan antar tetangga berpotensi besar menyebarkan virus corona. Selain itu, ziarah kekuburan pun dilarang sehingga kuburan ditutup hingga tanggal 16 Mei 2021. Kemudian kami melarang adanya kunjungan setelah sholat idul ya, susu potensi bahayanya di sana. Antar tetangga saling mengunjungi, ngobrol, makan, apa dan sebagainya, buka masker, itu potensinya besar sekali. Sehingga kita tidak lancurkan dan kita larang, mudah-mudahan media membantu mensosialisasikan ini, termasuk ziarah kekubur, itu dimolehkan tapi nanti setelah tanggal 16. Jadi sebelum tanggal 16, kuburan akan ditutup. Berdasarkan kesepakatan seluruh kepala daerah di Johor Barat, takbiran keliling pun dilarang dan akan dirazia oleh kepolisian. Ridwan Kamil menegaskan takbiran hanya boleh di masjid atau musola dengan kapasitas 10% dan menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat diharapkan menyebarkan takbiran tersebut secara virtual. Gubernur pun menegaskan sholat id di zona kuning dan hijau bisa dilakukan di masjid dengan pembatasan kapasitas 50%, sedangkan pada zona oranye dan merah direkomendasikan sholat id di rumah. Dirinya pun akan sholat id di gedung pakuan dan mengimbau kepala daerah lainnya, sholat id di kediaman masing-masing. Tak hanya itu tempat pariwisata di zona oranye dan merah pun ditutup, Sedangkan di zona hijau dan kuning diperbolehkan dibuka dengan kapasitas pengunjung 30 hingga 50%.